Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia Kapan pun dan dimanapun saatnya Kembali kita jumpa Di sini ya Bip ya, dalam acara ngobrol Ada Mas Labib Dan ada Mas Sayung yang mau berbagi cerita Betul, ini ada seperti biasa Kita akan menghadirkan cerita-cerita horor Dan menyeramkan ya Bip ya Harapannya seperti itu Nanti kenyataannya Banyakan kuyunannya Jangan kaget untuk teman-teman yang baru Menteri channel ini Ini adalah terobosan baru yang gak disengaja Bip Tapi katanya banyak yang suka Gak tahu sih aslinya Bip Buka-buka seperti itu ya Bip ya Amin, amin Baik Kita langsung masuk ke cerita Jangan ngamalamin durasi Bip Nanti ada komplain dari atasan Oke Oke, gini-gini Bip Sampean itu kan tinggal di sini ya Di daerah ya di Urna, Tegal Dulu-dulu kan gini Kalau sekarang pemuda itu lebih banyak kan law Ya kan Lebih ke law, lebih ke gadget Lebih ke passionnya seperti itu Kalau dulu kan dimana Apa rule, kayak peraturan yang gak kayak sekarang Ya mungkin lebih longgar lah Untuk kaitannya kriminal Untuk kaitannya berantem-beranteman itu kan Kalau kita berani ya kita berantem Gitu kan Anak-anak laki-laki begitu Ya, tunjukin kejantanan di situ Jadi gak ada istilahnya nanti dipolisikan begitu Kecuali memang sudah kaitannya sama Berat lah Berat, begitu Tentu Di kampungku sendiri gitu ya Banyak para pemuda yang membekali diri Itu dengan belajar kanuragan Belajar kanuragan Belajar kepatinan Itu sudah Terima kasih mas Ayung ya Eh Masak aku Aku mencoba untuk belajar Tapi yang ini Kalau belajar kan ada yang Belajar dengan baik Dan giat Aku yang Niatnya giat Tapi jendel Kalau yang masalah kayak gitu Masalah kepatiran Masalah kejendel Ya gimana enggak Dulu ada cerita Film itu gerhana ya Gerhana di TV Yang kontak begitu Wess Kayak gitu kan Terus mental Aku dites Wess Ya puasa Wess Apa wess Aku paling kecil sedikit Sendiri Terus kemudian diserang sama yang gede Kirain mau Kayak yang dicontohin sama Atasan kakak kelas lah Begitu Toto nembus Dantem Yakin Di ini Dapuran pisang Yang ngantem itu Yang mukulin itu Teman-teman Itu enggak ada belas kasih Berarti ini orang Sudah terdesak Bocak kecil lagi Di tengah-tengah punggung Kocok Judir Judir Emang apa Enggak ada efek Berdarah dan lain-lain Sakitnya luar biasa Itu dimaki-maki Sama guru Waktu itu ya Loh kamu gimana Yang yakin Wess yakin Bah Kayak gitu Aku ngomong Wess yakin Aku kurang yakin Aku wess yakin Nangis Sakit Tapi yang ngantemin Katanya disininya Sakit semua Akhirnya dari itu Kalau misalnya ada latihan Aku enggak pernah Ikut Di medan laga Begitu ya Medan latihan Aku lebih Nonton Sambil yang Ngecurin wedangan Trauma Bukan apa-apa Iki pakai pukulan Nah kalau Kalau teman-teman Tembus Pengumuman kan wagu Meninggal Belan negara Enggak apa-apa Memang kayak gitu Nah Ini kan pernah belajar Kayak gitu enggak 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 belajar Tapi bisa ya Enggak juga Belajarnya dalam mimpi Diajarin sama Sintok gendeng Terus langsung bisa Jadi Cerita ini ada kaitannya Sama Tadi yang kita bicarakan Di muka Dan niatnya Enggak lama-lama Endurasi Tapi kalau memang Bisa bikin lama Kenapa enggak gitu Yang penting menarik Nah Ini kisah dari Mas Bagus Nah Kisahnya Mas Bagus Mas Bagus itu Kawan Kawan kita Di kampung Sama kawan Tapi Dia itu Tadinya Enggak tinggal di situ Jadi lebih kepindahan Begitu ya Orang kepindahan Tapi enggak jauh beda Karena memang Usianya Sarser Masih imbang Sama kita Di kampungnya Dia itu juga Bela diri Dan kepentingan Satu hal yang memang Maklum Dipelajari oleh Anak-anak Bahkan Konon katanya Mas Bagus itu Kita bukan Niat sendiri Kadang itu Pemudang Enggak mau Enggak mau Itu belajar seperti itu Karena Orang tua yang Nyokong Orang tua itu Yang bener-bener Apa namanya Masih Yang dorong Jadi Pas kesinian Kalau waktu itu Aku enggak bisa berpikir Kenapa orang tua Nyuruh kayak gitu Ya sih Belat diri Alih-alih Tapi kan Jadi anak-anaknya Takutnya jadi Merasa punya Ajian ini Punya itu Nanti jadi gagahan Tukang berantem Malah nakal itu ya Iya Tapi kesini Oh tau-tau Saratnya Salat Oh Intinya Bukan belajar Itunya Ternyata Ngajarin Buat anak-anak Ada iming-iming Begitu Nanti ketemu Sendiri Intinya Salat itu Apa Buat apa Seperti itu Nah ini Nanti Dijepiskan Sementara Kesininya Jadi mengerti Seperti itu Mungkin puasa-puasa Yang kayak gitu Ya Akhirnya Itu juga Yang aku rasakan Oh Ternyata Bukan Masalah mereka Pengen ngajarin Anak-anak Buat Gagah Buat Depat Enggak Tapi ternyata Itu hanya iming-iming Doang Setelah kita Jalanin Sholat Kita muslim Gitu ya Tata Lama-kelama Itu jadi Sebuah kebutuhan Bukan kewajiban Lagi Gitu kan Kalau kewajiban Itu Apa namanya Sholatnya Anak 7 tahun Itu kebutuhan Kita yang butuh Gitu kan Terus Apa Mas Bagus Menceritakan Kalau dia Lebih dekat Ke temen Yang lain Kayak Mas Wando Itu Temen dekat Dia kan Dia menceritakan Gini Karena memang Ada Kepentingan Sebenarnya Dia juga didorong Sama orang tua Tapi motivasinya Dia belajar Kebatinan Karena apa Ada usaha Orang tua Karena Kita semua Yang disini Banyakan Kan usahanya Wartek Akhirnya 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 Gak apa Gak apa Ada kendara Sedikit Apa kita terus Dahan aja Masih Dan jalan ya Oh Lowbed ya Lanjutin Gini Aku Terusin Kamu Hubungin Teknis Oke Oke Jadi Seperti Yang lainnya Mas Bagus Juga Akhirnya Mempelajari Itu Dengan motivasi Karena memang Dilingkungannya Itu Kebanyakan Orang-orang Yang Notabene Usahanya Itu Warung Wartek Begitu Dan Keluarganya Itu Warung Itu Sering Mengalami Tembakan Serangan Secara Secara Gaib Untuk Supaya Ini Udah Kembali Mas Lepid Gak apa Bapak Kita lanjut Itu Ini Aku ulangin Jadi Latar belakang Mas Bagus Mempelajari Kanuragan Itu Karena Kebatiran Orang-orang Tua Dia Juga Prihatin Ini Aku Usah Satu Satunya Usah Keluarga Wartek Kecil Bukan Wartek Gede Kita Merintis Tapi Berharap Banyak Untuk Ini Bisa Berkembang Tapi Kita Gak Nakal Dagengan Lumrah Bahkan Di Lingkungan Lingkungan Itu Di Jakarta Sana Itu Gak ada Wartek Blast Kalau Misal Ada Warung Kecel Warung Apa Beda Daerah Ya Itu Beda Beda Penyajian Beda Makanan Nah Tapi Aku Selalu Dapat Tembakan Warga Sering Kolep Warung Masak Apa Baru Dimasak Memang Cerita Yang Ya Terim Juga Pas Aku Di Belakang Gitu Waktu Itu Kan Wartek Aku Di Belakang Zaman Waktu Itu Di Belakang Masih Ada Kebun Kebun Kecilla Ada Kali Ini Kok Kejadian Kayak Gini Di Warung Diserang Terus Pendapatan Makin Habis Makin Habis Bapak Meriang Ibu Sakit Terus Akhirnya Aku Tak Gedengin Coba Jadi Dia Kaya Rasanya Dia Sendirilah Coba Coba Aku Mau Mantang Malam Ini Ada Apa Di Atas Ini Di Atas Plafon Gini Dia Pakai Apa Namanya Plafon Atau Plafon Genteng Itu Kayak Di Jam Persis Jam 12 Jadi Dia Itu Udah Persiapan Repair Dari Siang Itu Melek Melek Tidur 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 Buat Nanti Malam Pokoknya Aku Mau Tau Apa Yang terjadi Kalau Malam Karena Kebanyakan Katanya Mama Pernah Denger Ada Suara Ini Suara Itu Malam Semua Mas Bagus Itu Melekan Itu Dimulai Jam Jam 10 Orang Tuanya Karena Tadinya Jam 11 Ngetup Karena Memang Sepih Jam 8 Udah Lelah Menunggu Pembeli Tidak Ada Yang Beli Plus Akhirnya Dia Melekan Melekanya Di Dalam Warung Warung Agak Gede Memang Di Di Belakang Yang Buat Masak Masak Sampingnya Kompor Kompor Itu Ada Balik Balik Dari Bambu Balik Balik Dari Bambu Dia Ngadep Persis Kebelakang Itu Ada Pintu Kayu Nanti Dibuka Itu Langsung Kepun Tapi Berarti Nyenengan Dibuka Lampunya Pintunya Waktu Itu Mas Enggak Aku Takut Kalau Dibuka Aku Bukan Takut Ada Wala Wala Biasa Katanya Mau Nungguin Ya Cuman Berbekal Penasaran Kalau Misalnya Menakutkan Banget Ya Pingsan Kayak Ngapain Kayak Dia Begitu Ada Kejadian Menyeramkan Enggak Tadinya Tidak Buka Pintunya Itu Di Jam Jam Sepuluan Masih Mending Dari Selah Kebun Itu Kesananya Itu Merampang Bisa Ada Kelihatan Ada Gendaran Lewat Ada Calon Raya Di Sebaliknya Itu Kali Terus Calon Raya Jadi Masih Rame Makin Malam Makin Sepi Merinding Akhirnya Tak Tutup Pintunya Tak Tutup Nah Pas Di Jam Padahal Enggak Tentu Berjadi Sesuatu Aku Yang Sudah Diduk Sendiri Jangan Jangan Ada Nanti Dump Atau Misalnya Di Warung Ibu Bapak Napa Napa Tau Tau Pas Jangan Gak Ada Sesuatu Apapun Adanya Pas Di Jam 12 Malam Itu 12 Malam Itu Seperti Ada Batu Batu Kecil Yang Ditawur Di Atas Kenteng Jadi Kalau Di Atasnya Memang Di Pohon Rimbunan Tapi Bukan Mangga Kalau Mangga Kan Jatuhin Gedenk Becah Gede Gede Kayak Rimbun Begini Tapi Itu Bukan Pohon Jenis Berbuah Apa Ya Mas Pohon Apa Ya Ada Pohon Seperti Itu Ada Pohon Itu Tapi Itu Gak Ada Batunya Pohon Malam Yang Mau Pohon Siapa Tapi Aku Masih Pakai Logika Jangan Jangan Kelelawar Bawa Makanan Terus Bici-bicinya Pada Jatuh Kayak Gitu Tapi Aku Sangit Penasaran Itu Berulang Ulang Jadi Ketak 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 Ibu Migo Di Dalam Jadi Kamar Itu Di Belakang Dia Duduk Cuma Pake Triplek Jangan Nagi Jangan Uwis Uwis Jangan Kesini Jangan Kesini Ditenokin Ibu Tidur Bapak Tidur Di Tengah Dekat Nata Lasa Warung Duduk Ditengah Ibu Ngapain Nampak Bangunin Bu Bu Kenapa Si Bu Itu Enggak Gerak Sama Sekali Dia Emang Tidur Sempet Sempet Tak Gini In Tidur Napa Napa Gitu Kan Orang Banget Tidur Kembalik Lagi Tempat Duduk Tadi Di Balai Balai Tak Buka Enggak Jangan Gangguin Kalau Kamu Gangguin Kamu Lawannya Aku Tapi Yang Lawannya Aku Ragu Masa Lawannya Aku Siap Bukan Bisa Apa Apa Ya Mas Tidur Sebenarnya Penasaran Berani Pengen Lawan Pengen Tau Doang Sebenarnya Kalau Tau Berani Enggak Berani Dapat Data Mas Lagi Bebo Ketor 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 Tapi Bukan Suara Bici Jadi Logam Atau Batu Yang Memang Berbenturan Sama Gendeng Jadi Bunyi Mengalir Ke Belakang Itu Aku Penasaran Penasaran Akhirnya Tak Buka Tak Berani Berani Bintu Belakang Buka Itu Dari Slot Ada Ganjiran Pake Kayu Buka Begini Ada Taling Gantung Rakek Bunyi Seperti Itu Angin Dingin Banget Malam Itu Masih Hujan Tapi Lagi Nggak Hujan Panjir Sejanya Sore Dia Keluar Diberani Berani Bismillah Dibacahin Semua Yang Biasa Akhirnya Dia Nungguin Bener Ada Batu 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 Kecil Jadi Belakang Itu Debu Tanah Yang Biasanya Ada Pohon Gede Di bawah Nggak Ada Cenderung Bersih Itu Ada Batu Batu Kekik Kekil Kekil Ya Sekuk Kekil Ya Ini Batu Mau Lengok Atas Apa Bangga Ya Makin Merinding Jangan Jangan Di atas Atam Makhluk Begitu Sepik Gak Ada Apa Apa Pas Balik Badan Begini Ke Arap Pohon Pohon Di depan Lagi Itu Ada Pohon Dia Berbalik Ke Arah Itu Bunyi Lagi Dia Otak Otak Itu Sampai Jatuh Numpal Dia Badannya Dia Itu Nengok Ke Atas Ternyata Apa Ya Kalau Misalnya Itu Memang Api Seharusnya Aku Panas Jadi Yang Jatuh Di Atas Genteng Itu Dari Atas Tapi Gak Tahu Miring Miring Arah Miring Cuma Sinar Jatuh Langsung Ke Atas Genteng Itu Masih Benturan Sama Genteng Kayak Nyala Genteng Jadi Lebih Ke Bakaran Tapi Tapi Tahan Aku Takut Tapi Pas Di Atas Genteng Itu Jatuh Jadi Batu Batu Kecil Itu Akhirnya Aku Jadinya Batu Terus Sendengan Langsung Nungguin Lagi Aku Mas Mas Aku Ketakutan Mas Tapi Kalau Aku Namanya Naluri Anak Pengen Jagain Orang Tua Aku Harus Apapun Yang Terjadi Malam Itu Pokoknya Aku Jadi Tameng Aku Jadi Tameng Aku Yang Di Depan Pokoknya Dengan Di Belakang Ya Maksudnya Aku Dulu Yang Kenal Loh Mas Akhirnya Dia Nungguin Lagi Pas Setelah Itu Kalau Malam Yang Benar-benar Sepi Senyapit Detaknya Ini Jadi Dengar Kaya Ditanya Apa Ya Keras Pong Klek 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 Lama Bangit Boyok Pagi Pagi Cepat Pagi Gitu Kan Kata Si Borbus Eh Pas Jam Satu Malam Duduk Persis Dia Itu Kaya Denger Suara Ini Rudel Yang Ditembak Jadi Sedikit Suara Itu 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 Yang Gede Banget Pas Jam Satunya Suara Ledakan Gede Banget Dan Ledakan Itu Ada Ada Didepan Pintu Persis Jadi Kalo Nyeningan Lampunya Dikelapin Ya Gak Mas Gelapin Saya Gak Berani Itu Di Balik Balik Ini Pintu Ya Paling Setengah Ini Pintu Didebannya Itu Depan Pintu Persis Sampai Katanya Mas Bagus Itu Saya Merasakan Ini Perasaan Saya Atau Memang Seperti Itu Tanah Yang Saya Injek Jadi Kaki Itu Nenggering Satu Merakok Gitu Ya Kalo Ini Plaster Memang Kalo Di luar Tanah Itu Pas Ledakannya Turun Turun Ini Getar Tanah Itu Getar Bener Bener Itu Getar Astag Wiltin Astag Wiltin Akhirnya Ini Apa Ditungguin Momen Selanjutnya Emang ada Apalagi Satu Jangan Ada Ketawa 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 Itu Terima Suaranya Dari Depan Dari Depan Pintu Berarti Belumah Depan Pintu Suara Ketawa Nenek Yang Bunuh Menyeramkan Kalo Nenek Ingat Serial Malam Seperti Itu Kayak Farida Ini Yang Yang Memerankan Itu Jadi Suaranya Seperti Itu Hampir Ketawanya Hampir Seperti Itu Ini Aku Merkongkong Katanya Nam Nenek Yoloh Yoloh Mak Pak Tangi Pak Tangi Bangun Pak Bangun Pak Itu Gak Ada Yang Nyamperin Sama Sekali Aku Bisa Cuma Mundur Mundur Ini Nabrak Nabrak Sama Papan Papan Penghalang Itu Tidak Nebar Bim Ini Tidak Melendung Dia Mundur Duduk Duduk Papanya Bunyi Sampai Dia Teriak Tidak Bu Papa Itu Apa Di Depan Ada Yang Jatuh Ada Bomb Ada Yang Nembak Kita Yang Nembak Kita Sekali Orang Tuanya Ngebang Dua Dua Tidak Ya Dalam Beberapa Hitungan Kemudian Pikiran Ku Rada Connect Begitu Aku Samperin Aja Orang Tua Nanti Diluar Suara Tawa Itu Semakin Keras Nyaring Padahal Diluar Tapi Seolah Disini Disini Bener Bener Ngurak Ngurak Di Kuping Akhirnya Bangun 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 Tawa Tawa Begitu Kita Yang Ngerjain Bener Kita Bangun Apa Sikus Ngantuk Neman Apa Nggak denger Emang Emang Nggak Kerung Raku Rumah Ada Suara Itu Ada Suara Itu Suara Apa Tidur Lagi Begit Sem Katanya Kalau Dia Pucat Kecil Takseret Tumaku Sendiri Lari Lagi Kedepan Paling Sebentar Banget Itu Ngelewatin Ini Pembantu Satu Asisten Tapi Belakangan Karena Memang Gak Rame Dia Banyak Nganggurnya Itu Pun Seharusnya Dia Nggak Tidur Adap Nemenin Saya Orang Lagi Itu Kok Malah Tidur Dari Sore Di Depan Itu Tidur Dari Sore Itu Sampingan Bapak Aku Yang Tidur Disitu Dua Duanya Bapak Bapak Bangun Bapak Di Lagi Dikerjain Itu Nggak Bangun Sekali Nah Ini Yang Namanya Anto Berarti Usia Masih Belasan Bukan Mempekerjakan Tipe Umur Tapi Dia Batang Batang Karak Tapi Daripada Di Kampung Gimana Gimana Ya Ikut Bantu Bantu Disitu Itu Dibangun Masih Belasan Tahun Apa Mas Agus Kamu Dengar Dengar Apa Bapak Dia Ngomong Tadi Ada Suara Gitu Di Belakang Ada Yang Jatuh Tadi Ada Kerikin Terus Suara Nenek Nenek Dia Ngobrol Curhat Sama Anto Biar Bapak Denger Sambil Nyenggul Bapak Yang Dilihat Ananya Udah Tidur Lagi Aseng Aku Gitu Loh Asung Nanti Oke Lanjut Si Anto Tidur Lagi Gimana Anto Tidur Lagi Kemudian Bener Bener Aku Itu Di Rumah Berempat Tapi Rasa Sendiri Ini Kan Pernah Ngalamin Gitu Mas Loh Malah Nanya Sama Aku Itu Namanya Sepi Di Keramaian Mas Bagus Ya Bener Sepi Di Keramaian Ya Kayak Gitu Mas Aku Minta Tolong Ini Kan Gak Keluar Aja Di Depan Wartek Itu Jalan 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 Kampung Sempet Buka Pintu Kedepan Tapi Ada Yang Ganjel Gitu Ini Mas Yang Aku Bikin Ngeri Lagi Di Depan Pintu Seolah Ada Yang Ganjel Jadi Tak Dorang Pintu Itu Pintu Itu Pintu Dua Biasanya Buat Masuk Ya Kanan Kiri Kanan Itu Yang Sebelah Kanan Kalau Sebelah Kiri Kalau Misalnya Tutup Ada Memang Meca Kecil Yang Harus Ditutup Minimalisir Kalau Misalnya Ada Pintu Terhalang Akhirnya Dibuka Pintu Yang Kanan Langsung Pantak Buk Keluar Terus Ada Orang Pengen Aku Cerita Aku Kan Banyak Ada Yang Kenali Itu Walaupun Belum Lama Karena Tadinya Kan Di Sekolah Di Kampung Kan Terus Lama Sekolah Kemudian Dia Keluar Mau Keluar Dorong Pintu Ada Yang Ganjel Kebuka Itu Setengah Jengkal Mungkin Ada Sepuluh Sentian Begitu Dan Dari Situ Dia Bisa Melihat Arah Samping Nyerung Dari Bolongan Itu Ya Allah Katanya Aku Ketemu Ketemu Jangan Ketemu Ketemu Lagi Katanya Ada Lihat Apa Yang Dia Lihat Dari Nyerung Itu Jadi Gelap Begitu Di Pintu Aturan Jalanan Banyak Lampu Lampu Rumah Di Disana Pemandangan Itu Gak Ada Blast Katanya Gak Ada Pemandangan Panorama Seperti Itu Yang Dia Lihat Cuman Ada Banyak Sosok Disitu Sosok Itu Lebih Ke Aku Gak Bisa Ngomong Itu Kunti Tapi Maluk Seperti Itulah Banyak Pake Putih Putih Rambut Panjang Tapi Beda Beda Semua Dan Berjarak Gak Rapet Begini Tapi Banyak 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 Dari Satu Selap Pintu Yang Terbuka Itu Yang Lihat Ada Maluk Ada Jarak Jarak Tapi Disitu Alam Dimensinya Belum Berubah Ada Pohon Pohon Semacam Bagus Gak Ada Adanya Cuman Gelap Gitu Lihat Dunia Lain Gitu Ya Kayak Dia Napak Dimana Aku Ngerti Gelap Semuanya Gelap Itu Semuanya Lagi Goyang 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 Dek Dek Gitu Gerak Hanya Tuh Gak Bisa Ngucap Dia Gak Bisa Ngucap Padahal Diluar Seperti Itu Anehnya Tetap Saya Mau Keluar Bener Blank Kalau Yang Aman Berarti Masuk Kedalam Dia Malah Lari Keluar Itu Orang Namanya Udah Kena Seperti Itu Angel Seperti Ceritakan Berkir Romal Gitu Dia Mau Keluar Awas Awas Jangan Ngaling Ngaling Loh Sampai Ngomong Awas Jangan Ngaling Berarti Ada Ngomong Seseorang Kenapa Karena Di itu Di bawah Pintu Itu Kan Agak Jeglong Begitu Ya Lantai Agak Jeglong Itu Saya Melihat Ada Kaki Yang Berdiri Disitu Kayak Ngalang Ngalang Dan Badannya Ngalang Pintu Ini Beban Bodi Dorong Awas Jangan Disitu Aku Mau keluar Awas Jangan Disitu Awas Terus Dia Bapak Nggak Bangun Anto Nggak Bangun Ibunya Apalagi Yang Lebih Jauh Kan Kedalam Terus Lama Aku Baru Konek Itu Maluk Yang Ngalang Siapa Jadi Dia Berhenti Berat Begini Nggak Mau Ngelihat Ke Arah Kanan Yang Selah Itu Yang Ada Maluk Maluk Dia Siapa Di Siapa Siapa Yang Ngalang Ke Bawa Begitu Jadi Yang Dia Tahu Ada Kakek Kakek Itu Sepasang Begitu Tapi Satunya Agak Jauh Ke sana Satunya Agak Jauh Tapi Rupanya Kayak Si Ini Rapat Begini Dua kaki Rapat Begini Tapi Ketemunya Karena Segin Gedenya Kaki Itu Dia Itu Kayak Berjauhan Satu Pintu Ini Satu Begini Jajar Begini Itu Jari Jari Bulu Bulu Semua Bit Warnanya Ijo Warnanya Ijo Aku punya Enak 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 Mas Tapi Ngitung Ngitung Begitu Yang Aku Lihatnya Seperti Itu Mas Tercitanya Seperti Itu Yang Nyebelin Jempol Nyegerak Kayak Seolah Apa Ghost Apa Ghost Kayak Gitu Jadi Jempol Yang Bet Bet Kayak Gitu Bit Aku Langsung Jimbra Kata Bahasa Rata Jembra Itu Kaget Banget Dia Kaget Banget Eh Jempol Langsung Latah Begitu Eh Jempol 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 Segede Itu Gede Banget Aku Langsung Kebelakang Nah Ini Tulang Ininya Katanya Mungkin Di Sebelah Tulang Ekor Itu Dia Loncat Kebelakang Nabrak Sama Pinggirannya Etalase Pinggirannya Meja Penyajian Sudutnya Itu Kan Belakang Lagi Di Atas Ada Etalase Jadi Kena Itu Akhirnya Aku Gak Bisa Ingat Apalagi Karena Memang Duk Langsung Wah Gak Bisa Nafas Gak Bisa Ini Bener Bener Lemes Saat Itu Bagus Pingsan Dan Dia Menemukan Dirinya Itu Ada Di Kamar Ada Di Kamar Itu Bukan Dipindah Lagi Dibawa Pulang Kampung Jadi Bukan Di Kamar Itu Lagi Kita Ada Kamar Satu Buat Barang Barang Gantian Istirahat Kecuali Bantu Tetep Dia Tiduran Di Belakang Tapi Biasanya Bapak Ibu Sama Kalau Bagus Disitu Lagi Lagi Lumayan Lama Jadi Aku Ngalamin Orang Koma Mungkin Seperti Itu Malah Bisa Dibilang Jangan Jangan Mati Suri Atau Apa Bener Bener Hampir Nggak ada Nafas Nggak ada Gerakan Sama Sekali Karena Penalaman Medis Kalau Memang Tulang Ekor Memang Bahaya Sarap Dan Lain Lain Itu Ke Bentuk Itu Itu Dia Itu Pingsan Sekitar Mau Tiga Harian Kemudian Orang Tuanya Saking Kalut Disitu Juga Tempat Untuk Penyembuhan Untuk Ini Kan Susah Sempat Dibawa Kedokter Juga Akhirnya Mau Dibawa Rumah Sakit Tapi Ada Yang Ngomong Orang Situasi Orang Betawinya Yang Ngomong Loh Bawa Pulang Aja Anak Loh Maksudnya Gimana Bawa Pulang Aja Bener Itu Bukan Penyakit Gitu Ada Yang Ngerjain Warung Bener Gitu Kampung Banyak Orang Pintar Pulang Kampung Gitu Akhirnya Si Bagus Itu Menurut Tadi Orang Tua Itu Juga Ditu Disitu Bim Akhirnya Menurut Mas Bagus Itu Pulang Kampung Itu Dia Menemukan Diwinya Di Kampung Memang Bapak Dia Pulang Jadi Ada Ibu Tetangga Tetangga Bahkan Pak R Ada Disitu Sama Dia Yang Dia Senengin Cewek Ini Enggak Penting Tapi Bagus Penting Yang Dia Suka Ini Terdiri Itu Mas Kamu Kenapa Itu Pertama Yang Dilihat Itu Indah Indah Namanya Juga Indah Kebetulan Itu Lainnya Loh Aku Dimana Tanya Tadi Kamar Di Rumah Di Kampung Ini Nanti Tadi Cerita Tentang Mas Bagus Peristiwa Yang Dialami Mas Bagus Di Jakarta Sana Orang Usahanya Kuninar Kemungkinan Akan Nyambung Ke Bagian Bikutnya Karena Ini Mas Panjang Mas Fokus Semoga Misalnya Ada Kekurangan Penyampaian Kita Semoga Teman-teman Yang Lagi Sehat Selalu Jaga Sehatannya Yang Lagi Sakit Seperti Kesembuhan Dan Kita Selalu Mendapatkan Rizky Amin Oke Sampai Disini Sampai Jumpa Di Ngopor Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 jumpa di video selanjutnya.